Benjir di Kabupaten Kendal yang meredam beberapa rumah, desa dan kelurahan mulai surut, tinggal beberapa titik yang masih rendah, yang masih meninggalkan genangan. Seperti di SD Negeri Bandengan III, karena posisi sekolah berada di pinggir pantai, sehingga air sulit untuk surut. Para siswa tetap semangat mengikuti pelajaran seperti biasa, tinggal di halaman sekolah yang masih terkenang air, sementara di dalam kelas sudah kering. Benjir langganan ini juga meredam kelurahan pendingan, ngilir langan herja, petongkalan, petongkalan, dan balok. Salah satu warga ngilir, Mularna menuturkan, benjir ini sudah menjadi langganan. Selain sungai dangkal, juga banyak sampah yang menumpuk di setiap jembatan, sehingga menghambat jalannya air. Sekarang sudah surut, Pak. Yang kemarin-kemarin itu banjir sampai meluap di batak senderan. Dan akibatnya juga sampah yang dari atas itu banyak yang mengalir ke bawah. Kemudian sungai dikeruh, masih dangkal. Kemudian di batas bantingan Wonosari itu banyak perahu-perahu yang bersandar. Biasanya air mengenang sekitar 24 jam, setelah itu akan surut secara perlahan. Muhammad Arya, Subarang TV Subarang TV Subarang TV